Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kala Elmologis Imalia. Saya mahasiswi program studi Magister Teknik Kimia Universitas di Bonogoro. Akan menjelaskan tentang tugas kuliah saya yang berisi bahan kemasan yang sesuai dengan produk seafood. Sekilas tentang penyimpanan makanan. Penyimpanan bahan makanan dilakukan agar memiliki self-love yang cukup lama dengan mencegah pembusukan makanan. Pembusukan makanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu suhu, kelembaban dan kekeringan, udara dan oksigen, serta cahaya dan waktu. Selanjutnya, aplikasi penyimpanan. Yang pertama, makanan yang tidak tahan lama. Makanan yang tidak tahan lama merupakan makanan yang mudah membusuk, contohnya seperti daging, ikan, unggas, telur, jagert, susu, dan sayur-sayuran. Makanan yang tidak tahan lama disimpan pada suhu 0-5 derajat celcius atau bisa dalam freezer kurang dari 0 derajat celcius. Yang kedua, makanan semi tahan lama. Makanan semi tahan lama merupakan makanan yang mampu bertahan tanpa adanya tanda-tanda pembusukan selama beberapa minggu atau bulan. Misalnya, sereal, tepung terigu, roti, bawang, jeruk, dan lain-lain. Nah, penyimpanannya ini bisa pada suhu 10-25 derajat celcius. Kemudian yang ketiga, makanan tahan lama. Produk makanan tahan lama yaitu sereal, kacang-kacangan, gula, garam, asam jawa, dan beberapa rempah-rempah yang sering dapat disimpan selama satu tahun. Nah, penyimpanannya itu pada suhu ruang, yaitu 20-25 derajat celcius. Selanjutnya, teknologi pengemasan. Yang pertama, edible packaging. Edible packaging pada bahan pangan pada dasarnya dibagi menjadi tiga jenis bentuk, yaitu edible film, edible coating, dan enkapsulasi. Hal yang membedakan dari edible coating dengan edible film adalah cara pengaplikasiannya. Edible coating langsung dibentuk pada produk, sedangkan pada edible film, pembentukannya tidak secara langsung pada produk yang akan dilapisi atau dikemas. Kemudian, enkapsulasi adalah edible packaging yang berfungsi sebagai pembawa Z-flavor berbentuk serbuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan edible film dan coating. Edible film merupakan lapisan tipis yang dibuat dari bahan yang dapat dimakan, dibentuk di atas komponen makanan yang berfungsi sebagai penghambat transfer masa, misalnya kelembaban, oksigen, lemak, dan zat terlarut, dan atau sebagai carrier bahan makanan atau aditif. Edible film terbuat dari komponen polisakarida, lipid, dan protein. Sedangkan coating merupakan bagian dari film yang secara langsung dimanfaatkan pada permukaan bahan material. Coating merupakan bagian terakhir dalam pengemasan produk. Selanjutnya, teknologi pengemasan yang kedua, Modified Atmosferic Packaging. Modified Atmosferic Packaging atau MAP adalah sistem pengemasan yang melibatkan perubahan atmosfer gas yang mengelilingi produk makanan di dalam kemasan. Dan menggunakan bahan dan format pengemasan dengan tingkat penghalang gas yang sesuai untuk mempertahankan atmosfer yang berubah sesuai kondisi yang dapat diterima untuk pengawetan makanan. MAP ini umumnya digunakan pada produk makanan segar seperti sayur, buah, daging, serta produk olahan makanan yang dikemas dan produk-produk yang membutuhkan masa simpan yang lama. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada produk yang pertama, yaitu Bluefin Tuna Filet. Di sini saya akan menelaskan tentang propertis dari Bluefin Tuna Filet. Yang pertama, fresh, berwarna merah, muda. Kemudian berbau khas ikan laut. Mudah terkontaminasi dengan mikroba, memiliki tekstur yang padat. Otot Bluefin Tuna mengandung banyak hemoglobin sekitar 380mg per 100g maskel. Bioglobin sekitar 530mg per 100g. Mempunyai ukuran paling besar dapat mencapai lebih dari 1000 pon. Selanjutnya, yaitu Nutrition Facts Bluefin Tuna per 100g. Yang pertama, memiliki 23 gram protein, kemudian 6 gram lemak, tulang belakang ikan tuna memiliki sedikit lemak, dan daerah perut memiliki 28 gram lemak. Asam lemak omega 3, vitamin B, itu ada B2, B3, B6, B9, B12, vitamin A, dan vitamin D. Kemudian ada 200mg fosfor dan 28mg magnesium. 1,3mg zat besi dan 10mg yodium. Nah, untuk selanjutnya, memasuki pada kerusakan pada Bluefin Tuna Filet selama penyimpanan suhu rendah, yaitu suhu 4 derajat Celcius. Saya ambil dari beberapa jurnal, hasilnya. Filet tuna bluefin merupakan produk yang sangat mudah rusak, maka perlu kemasan yang sesuai yang harus dikembangkan untuk memperpanjang umur simpan produk. Nah, lipid dan oksidasi dari hemoglobin adalah penyebab utama perubahan pada tuna selama masa umur simpan. Oksidasi lipid bersifat enzimatik atau non-enzimatik, yang menyebabkan rasa dari tuna ini menjadi tengik dan warnanya itu menjadi berwarna merah keungguan. Nah, dari kerusakan tersebut, maka diperlukan bahan kemasan yang sesuai untuk Bluefin Tuna Filet. Jadi, menurut beberapa jurnal, kemasan yang sesuai yaitu adalah Modified Atmosferous Packaging atau MAP. Jadi, MAP ini merupakan sistem yang efektif untuk menjaga kualitas dan karakteristik fisik Bluefin Tuna yang mudah rusak. Nah, film kemasan antioksidan memiliki sifat untuk memperlambat atau meminimalkan penurunan oksidatif pada produk yang dikumas selama penyimpanan. Pada penelitian Torieri, MAP dimodifikasi dengan zat antioksidan yaitu Alpha Tocopherol sebanyak 0,1, 0,5, dan 1% berat sebagai antioksidan. Nah, untuk teknologi pengemasan yang kedua yang cocok untuk Bluefin Tuna Filet adalah Biodegradable atau Edible Packaging. Jadi, Edible Film dengan penambahan aditif, antioksidan, dan antibakteri yang dapat mengurangi reaksi oksidatif dan pertubuhan mikroba. Nah, Jiang melakukan penelitian membuat film gelatin dari kitosan yang diaplikasikan pada produk Tuna Slice dan disimpan pada 4-1 derajat celcius selama 10 hari, membuktikan bahwa film gelatin dari kitosan ini bisa menekan oksidasi lipid dan menghambat pertubuhan mikroba. Nah, oleh karena itu, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pengaruh dari kemasan Edible Film maupun MAP terhadap Tuna Filet. Nah, berdasarkan penelitian Torrieri 2019, penyimpanan ikan tuna setelah 9 hari tidak menunjukkan munculnya bakteri Enterobacteri siare, bakteri termos pavsta, dan laktat dalam 0,1 gram sampel. Hal tersebut membuktikan bahwa pada penyimpanan 3 derajat celcius, daging ikan tuna cocok dengan kemasan berbasis film atau aktif film yang dimodifikasi dengan atmospheric packaging. Nah, suhu penyimpanan 3 derajat celcius sangat dianjurkan untuk menyimpan produk ikan tuna siri biru demi menjaga kualitas produk. Nah, penggunaan antara MAP dan film aktif bisa mengurangi oksidasi produk setelah 18 hari penyimpanan pada 3 derajat celcius. Selanjutnya, memasuki pada produk yang kedua, yaitu shrimp cracker. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang propertis dari shrimp cracker. Yang pertama, warnanya coklat muda, kemudian rasanya itu ada manis, ada asam, dan ada asin. Nah, rasa yang ditimbulkan ini dipengaruhi oleh komposisi bumbu yang dicampurkan selama pengolahan dari shrimp cracker. Kemudian untuk teksturnya ini renyah. Nah, menurut Zulfanis 1992, amylopectin berfungsi sebagai pemberi sifat renyah pada kerupuk. Nah, setelah kita melihat dari karakteristik fisik shrimp cracker, kemudian kita bisa lihat nutrition facts yang ada pada shrimp cracker. Pada tabel disajikan serving size sebesar 28 gram, yaitu mengandung kalori 140, kemudian total fat sebesar 5 gram, saturasi fat 1,5 gram, kemudian ada kolesterol, sodium sebesar 160 miligram, total karbohidrat sebesar 18 gram, kemudian ada gula sebesar 6 gram, dan protein 2 gram. Ada juga vitamin A dan vitamin C, kalsium, beserta dengan besi. Penjelasan berikutnya mengenai kerusakan shrimp cracker selama penyimpanan. Jadi, di sini shrimp cracker disimpan pada suhu ruang sekitar 26-28 derajat celcius. Kerusakan yang muncul shrimp cracker mengalami peningkatan kadar air karena difusi uap air dari atmosfer di sekitarnya melalui bahan kemasan yang digunakan selama penyimpanan suhu ruang. Nah, shrimp cracker rentan terhadap oksidasi lipid karena area permukaan yang besar dalam kontak dengan udara. Nah, di situ terjadi reaksi antara senyawa karbonil dan hidroferoksida yang menyebabkan shrimp cracker mengalami oksidasi. Maka dari itu dibunuhkan bahan kemasan yang sesuai untuk produk shrimp cracker. Berdasarkan review jurnal, bahan kemasan yang sesuai untuk produk shrimp cracker adalah film dari gelatin ikan. Nah, jadi film dari gelatin ikan ini ditambahkan dengan palm oil yang sudah disiapkan dengan penambahan gliserol dan lecithin untuk meningkatkan sifat penghalang udara. Nah, berdasarkan penelitian dari Nilswan dari 2016, Pada kemasan film gelatin ikan yang dimodifikasi dengan palm oil menunjukkan sedikitnya kadar air yang terdapat pada shrimp cracker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih pengaruh kemasan film gelatin terhadap shrimp cracker. Nah, yang pertama, film gelatin ikan yang dimodifikasi dengan palm oil menghasilkan penggabungan minyak yang dapat menurunkan migrasi uap air ke sampel. Nah, sifat penghalang uap air dari film gelatin diperlukan dalam pembuatan film karena memiliki sifat hidrofilik yang fungsinya sebagai plasticizer. Berdasarkan hasil penelitian Nilswan dari 2016, penyimpanan shrimp cracker pada suhu 26-28 derajat celcius film gelagithin ikan yang dimodifikasi dengan palm oil dapat menurunkan migrasi uap air sehingga dapat menekan laju oksidasi pada produk shrimp cracker. Nah, tekstur dari shrimp cracker menjadi keras selama penyimpanan 15 hari. Jadi, semakin lama waktu penyimpanan, uap air mungkin berpindah melewati film dan kontak dengan permukaan sampel ke tingkat yang lebih tinggi. Maka dari itu, tekstur shrimp cracker ini sudah tidak renyah lagi selama 15 hari penyimpanan. Memasuki produk yang ketiga, yaitu sushi salmon. Untuk propertisnya, saya ambil dari info nilai gisi USDA per 85 gram salmon mentah. Yang pertama itu kalori sebesar 121, kemudian ada fat 5,4 gram, sodium 37,4 miligram, karbohidrat, fiber, sugar, protein, vitamin A, B, dan D, serta mineral, magnesium, kalium, fosfor, dan zinc. Selanjutnya, saya akan jelaskan sekilas tentang penyimpanan salmon sushi. Jadi, berdasarkan review jurnal, salmon sushi ditempatkan pada suhu tinggi sekitar 4 sampai 5 derajat celcius. Kenapa dikatakan suhu tinggi? Karena suhu 4 sampai 5 derajat celcius merupakan suhu standar dalam penyimpanan produk olahan seafood pada suhu tinggi seperti ikan segar, filet, maupun sushi. Nah, untuk kerusakan salmon sushi selama penyimpanannya, diantaranya yaitu salmon sushi merupakan produk yang sangat mudah rusak yang menghasilkan masa simpan yang singkat. Biasanya itu tidak melebihi 3 sampai 5 hari karena pembusukan mikrobiologis yang tinggi. Nah, selain dari mengalami pembusukan, perubahan yang tidak diinginkan pada tekstur nasi. Perubahan itu terjadi karena retrogradasi dari pati, sehingga tidak dapat diterima oleh konsumen. Nah, pada suhu ruang atau lingkungan, salmon sushi akan mudah mengalami kerusakan dibandingkan dengan suhu tinggi. Nah, untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut, maka diperlukan bahan kemasan yang sesuai untuk produk sushi salmon. Teknologi pengemasan yang sesuai untuk salmon sushi adalah edible coating dengan penambahan senyawa bioaktif. Senyawa tersebut bisa berupa ekstrak tumbuhan, minyak esensial, probiotik, vitamin, mineral, dan asam lemak. Pada penelitian Kulawek 2019, film edible dengan ekstrak teh hijau diterapkan pada permukaan sampel salmon sushi menggunakan teknik spray dengan jarak spray itu sebesar 5 cm dan setiap sampel ditutup dengan larutan edible film 0,044 gram sampai 0,846 gram. Nah, setelah dilakukan spraying, sampel dipindahkan ke baki yang steril dengan penutup dan disimpan pada suhu tinggi 4 derajat celcius selama 8 hari. Nah, untuk pengaruh pengemasan terhadap produk sushi salmon, diantaranya yaitu Berdasarkan penelitian Kulawek 2019, penyimpanan salmon sushi pada suhu 4 derajat celcius selama 8 hari mengalami pembusukan karena pertumbuhan bakteri mikrobiologi yang tinggi. Namun, pada hari ke-4 sampai 6 masih belum terjadi pembusukan. Kemasan edible film yang mengandung ekstrak teh hijau bisa digunakan untuk mengemas salmon sushi lebih dari 5 hari karena menunjukkan sifat antimikroba. Nah, penggunaan teknik spray tidak sepenuhnya menutupi lapisan edible film yang menyebabkan efisiensi berjalan lebih rendah akibatnya antibakteria terlalu rendah sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai pada salmon sushi. Nah, pada suhu penyimpanan 4 derajat celcius terlihat bahwa sushi tidak mengalami perubahan warna dan stestur. Nah, maka dari itu pengemasan edible film sangat cocok digunakan untuk mengemas sushi salmon yang disimpan pada suhu tinggi yaitu sebesar 4 derajat celcius. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bahan kemasan yang sesuai dengan produk sifat. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.